By the way Mbak ngomong-ngomong lagi di pandemi gini Ada hobi yang jadi tadinya nggak hobi Terus sekarang jadi hobi nggak sih? Ada kebiasaan baru nggak sih? Ada, aku yang awalnya nggak ngerti sama sekali tentang bercocok tanam Akhirnya aku mencoba sesuatu yang baru Aku hidroponik di rumah Terus juga, kalau ini memang hobi yang biasa aku jalanin sebelumnya Cuman karena waktu jadi agak sulit Aku suka goes lagi sekarang Lagi tren banget ya, berkebun, bercocok tanam Apalagi kalau hidroponik setau aku lebih repot lagi ya ininya Gimana sih Mbak? Sulit nggak sih sebetulnya ngerawat tanaman hidroponik tuh? Sebenarnya kalau aku ya Aku hidroponik sama media tanam tanah Aku lebih nyaman di hidroponik Karena nggak terlalu sulit Ya memang sih kalau gagalnya lebih banyak Jadi kan mungkin awal-awalnya masih cari-cari nutrisi segala macam yang cocok seperti apa Tapi kalau untuk perawatan dan segala macamnya sih kan karena memang dia di dalam satu bug gitu Kita nggak perlu setiap hari nyiram Terus juga yang penting hanya butuh matahari yang pas Terus juga nutrisinya tepat Udah sih seaman itu Bisa ditinggal-tinggal Jadi kalau misalnya aku harus kayak dua hari ke rumah mamaku Misalnya mau liburan ke rumah mamaku Ya tinggal penuhin bugnya aja Terus kadar nutrisinya harus pas Wah berarti ini hasil tanamannya juga jadi konsumsi sehari-hari nggak sih Mbak? Biasanya kalau hidroponik Dan sebenarnya kalau selama pandemi ini Hidroponik itu tanaman hidroponik itu lumayan juga buat dapetin penghasilan lebih Misalnya kalau misalnya memang ada yang proper banget nih Punya lahan cukup luas bikin hidroponik di rumah Satu tanaman itu Kayak kangkung dan segala macam itu harganya lumayan Dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain Maksudnya sayuran yang kayak di ummiah gitu Hidroponik cukup lumayan Terima kasih telah menonton